Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 nelayan tenggelam di laut lepas perairan Garut Selatan. Akibat perahunya dihantam ombak besar. 1 nelayan selamat dan 2 lainnya masih dicari. Intro Dengan berpura-pura terlindas ban, sejumlah pengatur lalu lintas jalanan di kota Bandung memeras pengemudi mobil. Intro Sejumlah siswa dan warga Sumringa menyambut jembatan gantung penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Mereka kini tidak perlu was-was untuk menyeberang. Intro Masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS membawa berkah bagi para pedagang UMKM. Di kantor pos Indonesia Cabang Cilengsi, materai tempel masih di buruk pedagang lantaran laris dibeli warga untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam CPNS tahun 2024. Sejumlah pedagang usaha mikro kecil menang memburu materai ke kantor pos Indonesia Cabang Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sejak mulai pendaftaran 20 Agustus 2024 hingga 10 September 2024, peningkatan pembelian materai meningkat di kantor pos Indonesia. Selain pembeli calon peserta pendaftar CPNS, para pedagang UMKM pun terus berbodong-bodong berdatangan ke kantor pos Indonesia Cabang Cilengsi Senin Pagi. Meski batas pendaftaran ternyata 10 September 2024, peningkatan pembelian materai terus mengalami peningkatan hingga 20% lebih. Dalam satu hari, pedagang UMKM bisa menjual satu lembar lebih materai tempel. Dijual lagi, ada? Berapa persen dari hari biasa? 20% kayaknya sebelumnya kan pake ematre ya? Terus karena ada kendala kemarin, jadinya pakenya yang manual, yang biasa. Oh, jadi kembali lagi ke manual sekarang. Sebelumnya ada kendala itu? Iya, waktu ematre itu. Oh, gitu. Jadi sekarang kembali ke? Jadi pakenya yang tempel, udah masalah. Jadi kalau punya CPNS kemarin, pada nggak bisa dibubuhinnya, terus langsung pada dikasih kesempatan pake ematre. Pendaftaran CPNS 2024 sempat ramai karena layanan ematre sempat mengalami eror dan langkah. Persoalan ematre itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya para calon pelamar CPNS 2024. Pemerintah pun akhirnya memperpanjang masa pendaftaran CPNS hingga 10 September 2024 dan bisa menggunakan materi tempel. Untuk di kantor posilensi, khususnya sih untuk peningkatan sih masih dalam kondisi wajar ya mas. Cuman untuk kemarin kendala yang ada eror di pusat, itu kita nggak bisa melakukan pelayanan. Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 5 kemarin jadi pending semua. Jadi untuk selanjutnya di tanggal 7 sampai tanggal 10 ini, kebanyakan pembelian melakukan materi tempel. Mata tempel ya. Pendaftaran CPNS tahun 2024 ini tentu membawa berkah bagi para pedagang UMKM. Pedagang menjual harga materi tempel 11.000 rupiah, sedangkan ematre lebih mahal di harga 13.500 rupiah. Asep Solin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Simulasi makan siang bergizi dan sehat digelar di SD Negeri Dangder 1 Kabupaten Subang. Simulasi program makan siang yang akan digelar selama satu bulan ini disambut baik para murid. Betapa bahagianya anak ini menikmati makan siang gratis. Ya, simulasi makan siang bergizi dan sehat ini digelar di SD Negeri Dangder 1 Kabupaten Subang, Jumat lalu. Sebanyak 216 murid di SD Negeri Dangder 1 ini menjadi target dalam simulasi makan siang bergizi dan sehat ini. Sebelumnya para murid telah ditimbang berat badan, diukur tinggi badan, serta dilihat kadar gizi anak. Keungkuran untuk melihat perkembangan anak setelah satu bulan simulasi makan siang bergizi dan sehat dilaksanakan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Subang akan melihat dampak program makan siang bergizi dan sehat ini terhadap antusiasme belajar para murid. Dengan anggalan 15 ribu rupiah per porsinya, setiap murid di Subang bisa mendapatkan menu makan siang lengkap seperti nasi, ayam, susu, tahu, sayuran, serta pisang. Ini baru pertama berarti ya dapat makan. Simulasi program makan gratis akan digelar selama satu bulan. Bentuk respon kita terkait dengan visi dan misi dari Bapak Presiden yang terpilih dan Wakil Presiden yang terpilih yang disampaikan pada saat pemaparan visi dan misinya di waktu yang ini. Dan saya yakin yang namanya kebijakan ini pasti akan berjalan. Tinggal kita lihat itu juknis, skemnya itu bagaimana. Hari ini kita coba untuk menangkap visi. Dengan cara apa? Dengan melibatkan beragam stakeholder yang ada di Subang, khususnya BUMD yang ada di Subang. Kegiatan pada pagi hari ini akan dilakukan selama satu bulan penuh di sekolah ini, BUMD Coba, dengan melibatkan lebih kurang 216 siswa. Diharapkan selain menjadikan murid yang sehat dan pintar, program makan siang gratis ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Sejumlah siswa dan warga sumeringah menyambut jembatan gantung penghubung dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Mereka kini tidak perlu wasu-wasu untuk menyeberang. Jembatan gantung penghubung dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lengkong dan Jambang Tengah di Kabupaten Sukabumi resmi dibuka Senin lalu. Mereka pun menyambut gembira karena akan memperlancar roda ekonomi serta mempermudah aktivitas anak sekolah. Sebelumnya, jembatan gantung terancam putus dan miring akibat diterjang luapan air Sungai Cikaso pada Juni 2024 lalu. Sejak rusaknya jembatan gantung, setiap hari ketika menuju sekolah, guru dan pelajar harus rela bergelantungan merayap di rangkaian seling baca besi jembatan. Namun saat ini sang guru bersama anak dirinya bisa melintas tanpa perlu wasu-was. Kita bisa bekerja ke tempat kerja dengan nyaman, aman, tidak takut lagi apalagi sekarang pas mau musim hujan kembali, tapi Alhamdulillah jembatan datang ini sudah ada jadi saya bisa pergunakan dengan senang hati. Kemarin-kemarin ya kita kan wasu-was, khawatir juga takutnya tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba air terjadi membengkak kembali, terjadi banjir bandang kembali. Gimana dalam pikiran saya tuh bingung ya, gimana saya kerja, gimana anak-anak sekolah. Tapi Alhamdulillah sekarang tidak ada rasa pikiran itu, karena kita sudah tenang. Selesaiannya pembangunan jembatan gantung ini membuat akses dan aktivitas masyarakat serta pelajar kembali normal. Terbaiki kolaborasi sinergi dari masyarakat, pemerintah daerah, dan juga obisus dari yayasan jampang kebun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi warga sekitar untuk mobilisasi ekologi elektronik, dan juga pendidikan anak-anak. Jebatan gantung ini penghubung kampung Cigirang, Desa Negelasari, Kecamatan Lengkong, dengan Kampung Pamoyanan, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Jampang, Tengah, Kabupaten Sukabumi. Para kampung diimbol secara bersama-sama agar bisa merawat keberadaan jebatan gantung yang telah diperbaiki. HFDD melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas namparkan yang bertugas, saya Tia Anissa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!